Soal keaslian berlian ini yang dikatakan Berbi Kumalasari kepada Hotman Paris Dilarsir tablet bintang.com persetiruan antara galih ginanjar dengan virus Arafik semakin memanas Bahkan situasi saat ini menyeret nama pengacara kondang Hotman Paris Kutapaya Meski tak menyebut secara langsung postingan Hotman tentang pria munafik dinilai ditujukan kepada suami Berbi Kumalasari tersebut Saling posting kalimat bernada menyendir antara Hotman Paris dengan galih ginanjar pun tidak terelakkan Terlebih salah satu postingan Hotman diduga menantang Berbi Kumalasari untuk membuktikan keaslian koleksi belian yang dimilikinya Karena kan permasalahan mereka sudah melebar kemana-mana, aku pun ditantang Katanya kalau memang belian aku 30 miliar itu palsu atau asli? Terus aku bilang dasarnya apa abang bilang seperti itu? Kecuali kalau aku jual belian sama orang terus pas di cek palsu? Kata Berbi Kumalasari di kawasan tendian Jakarta Selatan Jumat 28 Juni Jika memang begitu situasinya, Berbi tak masalah dipolisikan Namun kata Hotman mengatakan bahwa postingan itu tidak ditujukan kepada Berbi Kalau itu baik-baik aja Misalnya dilapain ke pihak yang berwajib dan merupakan penipuan Ya enggak lah itu bukan buat kau Kata dia Ya sudah sekarang bilang aja sama anak-anak media intinya kalau Hotman Paris tidak menyebutkan nama Untuk siapapun termasuk masalah belian Kalau berita-berita menyebut nama kamu yang dituntut aja Ya tuntut aja medianya papar Berbi Oleh karena itu Berbi meminta Hotman untuk tidak memperkeru suasana lewat postingannya Karena hal itu dapat menggiring opini sehingga masalah yang ada semakin melebar Gue menghimbau dengan sangat untuk Bang Hotman Seperti yang tadi aku omongin di telpon Tolonglah abang jangan memperlebar lagi Karena akhirnya akan menimbulkan opini orang Bungkas Berbi Kumala Sari Sub indo by broth3rmax